Intro Halo teman-teman, disini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai limit. Misalnya dalam soal ini kita diminta untuk menghitung limit dari x mendekat kita hingga pada x dikurangi 2 dibagi dengan akar daripada x kwadrat ditambah x dikurangi dengan 2. Nah disini kita akan melakukan untuk menyederhanakan soal ini dengan perkalian pada yang berada di luar akar ini kita kalikan dengan 1 per x atau dibagi dengan x sementara yang di dalam akar akan dibagi dengan x kwadrat sehingga hasilnya akan tetap sama namun dapat kita sederhanakan yaitu seperti berikut ini x dibagi x dikurangi dengan 2 dibagi x kemudian ini adalah akar dari x kwadrat dibagi dengan x kwadrat ditambah x dibagi dengan x kwadrat dikurangi 2 dibagi dengan x sehingga karena x ini mendekat ditambah hingga maka 1 per x ini sama dengan 0 atau A dibagi x juga sama dengan 0 ini akan membuat fungsi limit tadi menjadi x dibagi x ini adalah 1 2 dibagi x ini adalah 0 jadi 1 dikurangi 0 kemudian dibagi dengan akar dari x kwadrat dibagi x kwadrat ini sama dengan 1 x dibagi x kwadrat ini sama dengan 1 per x atau sama dengan 0 kemudian 2 dibagi x juga sama dengan 0 sehingga ini menjadi sama dengan 1 dibagi dengan akar 1 akar 1 ini adalah 1 sehingga 1 dibagi 1 atau sama dengan 1 jadi nilai limit ini adalah sama dengan 1 jika kita sederhanakan akan menghasilkan nilai limit dari x mendekat ditambah hingga pada x dikurangi 2 dibagi dengan akar dari x kwadrat ditambah x dikurangi 2 ini sama dengan 1